Intro Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis Ikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan Rasanya memang wazad Hingga keduanya lupa Tapi sesungguhnya ia bagai binatang Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai Yang lain berpikir ia hanya bahagia dari dongeng Intro Bumi Cinta Karya Habibur Rahman El Sirazi Bab 28 Allah Maha Melihat Bagian pertama Dua perempuan itu pulang hampir bersamaan Yelena lebih duluan pulang Begitu ia mengempaskan Kelepaskan tubuhnya di sofa panjang Linor datang membuka pintu Yelena merasa lega Ia telah melaksanakan semua petunjuk Linor Ia berharap Bahwa rencana Linor itu berjalan dengan baik Dan menjadi jalan keluar Bagi permasalahannya Ia benar-benar ingin hidup merdeka Ia juga ingin agar Olga, Nikolayenko Dan suaminya mendapat pelajaran setimpal Agar tidak semena-mena Linor berjalan mendekati Yelena Yang tetap merebahkan tubuhnya di sofa Linor duduk di sofa sebelahnya Bagaimana? Sudah kau kerjakan? Sudah Aku kerjakan persis seperti saranmu Jadi kau letakkan di mana ponsel Sergei itu? Aku letakkan di kamar mandi yang ada di dalam ruang pribadi Olga Nikolayenko Di tempat yang benar-benar aman? Sangat aman Aku berani menjamin 100% Sebab keamanannya adalah jaminan kemerdekaan hidupku Bagus Kalau begitu sekarang giliranku untuk menyempurnakan semuanya Eh Yelena Aku bisa minta tolong sedikit padamu Kata Linor dengan kening sedikit berkerut Apa yang harus aku lakukan untukmu? Aku minta tolong Bibi Margarita membelikan sesuatu untukku di gastronom itu Yang pertama Yang kedua Aku minta kau carikan untukku penginapan yang layak di kif Kau carikan lewat internet dan komputermu Ini laptopku lagi ada masalah sedikit Bisa? Itu tidak susah Segera akan kau kerjakan dengan sempurna untukmu sahabatku Yelena bangkit dan memanggil Bibi Margarita di kamarnya Bibi Margarita tolong membantu Linor ya Dia ingin dibelikan sesuatu di gastronom Ujar Yelena Bibi Margarita mengangguk dengan tersenyum Orang tua itu lalu keluar dari kamar Yelena Dan menemui Linor yang masih duduk di ruang tamu Saya kelaparan Bibi Belikan roti hitam Kentang goreng Mayonese Dan satu liter susu segar ya Kata Linor sambil memberikan beberapa lembar uang Kepada Bibi Margarita Oh ya Bibi boleh membeli sesuatu dengan sisa uang itu Linor meminta Bibi Margarita ke gastronom Sebenarnya ada tujuannya Lebih dari sekedar untuk membelikan makanan Demikian juga ketika ia meminta Yelena Mencarikan penginapan di kif lewat internet Sebenarnya ia ingin menetralisirkan ruang tamu itu Untuk satu aksinya yang sangat penting Yang hanya perlu waktu beberapa detik saja Aksinya itu tidak boleh diketahui siapapun Termasuk Yelena dan Bibi Margarita Linor masih terganggu dengan pintu kamar Yelena yang masih terbuka Kelihatannya Yelena sudah menghidupkan komputernya Linor berdiri dan berjalan melengok ke kamar Yelena Bagaimana internetnya? Nyala Tanya Linor dengan tetap berdiri di pintu Ini baru aku hidupkan Ayo masuklah Nanti bisa kita cari berdua Ah tidak Aku harus ke kamar Aku tunggu saja hasilnya Baik Aku akan carikan penginapan yang pas untukmu Percayalah padaku Aku percaya Aku tutup pintunya ya Linor menutup pintu kamar Yelena pelan Ia langsung bergerak cepat Ia menuju pintu kamar Ayas Ia periksa Terkunci Tanpa berpikir panjang Ia langsung membukanya dengan sebuah alat Dan Pintu kamar Ayas terbuka Dengan gerakan yang sangat cepat Ia masuk ke kamarnya Dan mengambil tas ransel yang sudah lama dipersiapkannya Ia bawa tas ransel itu ke kamar Ayas Ia melihat-lihat kondisi kamar sekilas Ia mengambil sebuah buku kecil berbahasa Arab Ia masukkan ke dalam tas ransel itu Dan dengan cepat Ia meletakkan tas ransel itu di bawah kolong tempat tidur Ayas Ia meletakkannya di bagian paling pojok Dan menutupinya dengan selembar kain yang berwarna biru tua Warna yang sama dengan karpet yang membungkus seluruh lantai kamar itu Setelah itu Linor kembali ke ruang tamu Ia kembali mengunci pintu kamar Ayas seperti sedia kalah Ia merasa lega Ia melihat jam tangannya Ia puas Tidak ada satu menit Setelah itu Dia ke kamarnya Menghempaskan tubuhnya di atas kasur yang empuk dan bernafas lega Ia sangat yakin Seluruh rencana dan aksinya akan berjalan dengan sempurna Akan ada dua kejadian yang menggemparkan Moskow Pertama pertempuran dua mafia Rusia Yaitu antara kolompok yang dipimpin oleh Boris Melinkov Dan kolompok yang dipimpin oleh Vladimir Nikolayenko Yang tak lain adalah suami Olga Nikolayenko Linor bisa membayangkan siapa yang jadi pemenangnya Ia sangat yakin Boris Melinkov lah yang akan menang Dan Vladimir akan mengalami kerugian besar jika tidak kebinasaan Kecuali jika di antara mereka akan ada perjanjian damai Sebelum terjadi pertempuran Meskipun terjadi perdamaian Pasti Boris Melinkov akan memberikan syarat yang sangat merendahkan Vladimir Dan tidak mudah bagi Vladimir untuk menerimanya Jika menerima syarat itu Maka Vladimir tidak akan memiliki kekuasaan apa-apa lagi Dan itu tetap menjadi jalan keluar yang baik bagi Yelena Dalam perhitungan Linor Keduanya mengadakan perjanjian damai itu sangat kecil Sebab keduanya sudah akan disulut emosi yang memuncak dari awal Pihak Boris Melinkov pasti marah besar ketika menemukan bukti bahwa ponsel Sergei Ditemukan di kamar mandi Olga Mereka akan langsung mengambil kesimpulan Pembunuh orang penting di kelompok itu adalah Olga Nikolayenko Atau paling tidak Olga lah yang paling bertanggung jawab Pihak Boris Melinkov pasti akan minta supaya Olga dikirimkan kepada mereka untuk dieksekusi Dan sebaliknya pihak Vladimir Nikolayenko Akan sangat marah dituduh melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan sama sekali Apalagi yang dituduh adalah Olga Nikolayenko Istri pimpinan tertinggi kelompok mafia mereka Mereka tidak mungkin mau menyerahkan Olga begitu saja Vladimir akan membela mati-matian istri yang sangat dicintainya itu Linor sudah mengatur segalanya untuk mengadu kedua kelompok mafia yang sangat menjengkelkannya itu Di antaranya, Linor mengirim surat kaleng kepada Boris Melinkov Yang istrinya pemberitahuan pernah melihat Sergei Gadotov berjalan bersama Olga Memasuki sebuah apartemen di kawasan Veskaya Ia tahu, Boris Melinkov tidak akan percaya begitu saja pada isi surat itu Tapi tujuan Linor bukan untuk membuat Boris mempercayainya Tujuannya adalah agar Boris Melinkov mengarahkan pandangannya ke Veskaya Ketempat di mana Olga Nikolayenko menjalankan bisnisnya Dan pada saat Boris Melinkov mengaktifkan pelacak sinyal Untuk kembali mencari keberadaan Sergei Gadotov Torompok perang itu berbunyi dengan sendirinya Kejadian kedua yang akan mengembarkan Moskow adalah Pengoboman lobi Metropol Hotel yang terletak di jantung kota Moskow Tepatnya di kawasan Teatral Naya yang tak jauh dari Kremlin Lobby itu akan dibom bertepatan dengan datangnya seorang pejabat penting Inggris ke sana Seorang anak buah Ben Solomon akan masuk ke Metropol Hotel Dengan menyamar berpenampilan persis seperti Ayas Dan opini dunia akan digiring Untuk mengatakan bahwa seorang pemuda Islam terpelajar terbukti melakukan tindakan teroris Sebagai bukti fisik adalah ditemukannya bahan-bahan pembuat bom di kamar Ayas Bahan-bahan itu sama persis dengan bahan bom yang diledakkan di Metropol Hotel Dengan adanya kejadian itu, Rusia akan marah Dan mengambil jarak dengan negara-negara Islam Negara Arab tentunya Itu karena Ayas diketahui adalah lulusan dari Arab Akan sangat mudah Ayas dikaitkan dengan jaringan Al-Qaeda Dan keadaan itu akan digunakan oleh Israel sebaik-baiknya Israel bersama sekutunya Akan semakin mudah mengebuk Palestina dan negara-negara Arab lainnya Sebab Rusia yang selama ini masih sering berhubungan dengan negara-negara Arab Diharapkan ikut aktif bersama barisan pendukung Israel Tas ransel berisi bahan pembuat bom itu Sudah Linor masukkan ke kamar Ayas Bahkan ia juga memasukkan satu buku kecil yang ada di meja Ayas Pada saat polisi Rusia menggeledah kamar Ayas dan menemukan tas itu Ayas sendiri akan terdiam seribu bahasa Ia tidak akan bisa membantahnya ketika ada bukunya yang juga didapati ada di dalam tas itu Dua kejadian itu akan jadi berita hangat di Moskow Bahkan dunia Dan sebenarnya akan ada kejadian ketiga yang tidak kalah menggembarkan Yaitu terbunuhnya putri salah seorang diplomat Syria Ia telah ditugasi langsung oleh Ben Solomon untuk membunuhnya Yang harus ia bunuh adalah seorang gadis yang masih kuliah di semester 2 di MGU Gadis itu bernama Rihem Jika Rihem mati Menurut Ben Solomon Hal itu bisa berpengaruh pada hubungan Syria-Rusia Dan ia diminta agar pembunuhan gadis itu sebagai kejadian kriminalitas yang mengguncang dunia Tetapi Linor agak gamang melakukannya Ia tahu Gadis itu selain kuliah di MGU Juga belajar musik di Moskow State Conservatory Ia telah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri Betapa berbakatnya gadis itu memainkan biola Setiap kali mengawasi gadis itu dan melihat gadis itu Ia seperti melihat dirinya sendiri saat berlajar bermain biola Dengan didampingi oleh ibunya Ia tidak sampai hati membunuh gadis itu Karena membunuh gadis itu seolah ia membunuh dirinya sendiri Akan tetapi jika ia tidak melaksanakan tugasnya Ia sendiri yang akan dieksekusi oleh Ben Solomon atau agen yang lainnya Maka kepada Ben Solomon Ia minta supaya diberi jeda waktu untuk membunuh gadis itu Ia memberi alasan Jika ada banyak kejadian teror yang berturut-turut Ia khawatir pihak Rusia akan mencium gerakan mereka Ben Solomon setuju dengan argumentasi Linor Sementara ia bisa mengelur waktu Ia akan mencari cara Supaya bukan dia yang membunuh gadis itu Tapi agen lain Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati